Pemirsa permasalahan mengenai pemilihan rektor Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur hingga hari ini belum tuntas. Salah satu bakal calon rektor yang melapor ke PT UN rupanya ditanggapi dengan dilakukannya sidang gugatan yang menghadirkan saksi-saksi di PT UN Samarinda. Dalam sidang yang berlangsung selama 5 jam ini, 3 orang saksi dihadirkan baik dari pihak tergugat dan penggugat kepada majelis hakim. Sidang ini menjadi sidang pertama dengan agenda memberikan keterangan mengenai permasalahan yang terjadi. Diindikasikan pada saat penyelenggaraan pemilihan rektor Unmul tahun ini, telah terjadi pelanggaran aturan dengan dilakukannya pemilihan secara sepihak. Dan juga beberapa permasalahan lain yang dianggap melanggar undang-undang. Saya kira proses yang normal itu, proses yang normal dan kita sepakat baik penggugat maupun tergugat di uji di pengadilan. Jadi ini sama situs akademika, kalau kita serahkan kita uji di pengadilan ini, itu artinya apapun yang diputuskan oleh pengadilan nanti kita. Penggugat dalam hal ini Asnar selaku bakal calon rektor Unmul, yakin gugatannya dapat dimenangkan, dirinya juga akan terus berusaha menghadirkan saksi-saksi kunci dalam persidangan berikutnya. Penyaringan itu sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sementara statu tahun mul berbentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbentangan dengan Hermen Rikbud 139-2014. Artinya disini Bapak yakin, sebagian yang menggugat bisa memenangkan kasusnya juga? Ya harapan saya begitu. Kalau dalam secara normatif, gugatan saya ini dikabulkan secara normatif. Ya teori, teori hukumnya. Ya kalau tidak dikabulkan, mungkin pertimbangan hakim atau faktor apa pertimbangannya ya tidak tahu. Sidang lanjutan nantinya akan digelar satu minggu setelah ini. Dalam sidang lanjutan nanti akan diputuskan mengenai hasil dari semua tuntutan dan kasus yang diberikan kepada majelis hakim. Dari Samarinda, Muhammad Rizky, AI News, melaporkan.